Surabaya mengaji Yuk dukung dakwah Surabaya mengaji Salurkan harta terbaik anda untuk operasional dakwah Al-Aqidah Al-Aqidah Kitab Al-Aqidah Al-Tuhawiyah Karya Al-Imam Abu Ja'far Al-Tuhawiyah Masuk kitab yang Mutajawin Kitab yang beredar Di negeri-negeri Islam Dan bisa dikatakan bahwa Kitab Al-Aqidah Al-Tuhawiyah Merupakan Encyklopedia Al-Aqidah Islam Secara umum Secara global Termaktub di Lampi-Tabi Perang-perangnya Imam Al-Tuhawiyah Beliau Lahir pada Tahun 238 Hijriah 238 Hijriah Dan Beliau wafat Pada tahun 321 Hijriah Kalau masa ini Kurang lebih Lahir pada tahun 852 Masih Dan beliau wafat Tahun 933 Masih Beliau adalah Abu Ja'far Kunianya Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Bin Salama Bin Salama Al-Asji Al-Tuhawi Beliau Faqihun Seorang Seorang Pemahaman Jalan Faqihun Intahat Ilayhi Riasatul Hanafiyah Bimisun Beliau adalah Seorang Faqih Yang Termasuk Memegang Tampuk Kepemimpinan Madhab Hanafiyah Di negeri Mesir Kala itu Jadi Dalam Masalah Madhab Hanafi Beliau ini Pakar Dari sisi Fikir Ada pun Dari segi Akhidah Beliau Seperti Keumuman Ulama-ulama Yang lain Yaitu Akhidah Ahlu Sunnah Wal-Jamaah Meskipun Ada Dari kitab ini Kitab Akhidah Tohaw Ya ini ada Yang di Taklib Kalimpar Ulama Di komentari Kalimpar Ulama Nanti kita Cerit Ulida Wanasyarafi Korya Toha Beliau Lahir Dan Tumbuh Berkembang Di kota Atau Di desa Di kampung Namanya Toha Jinsir Maka Kepada Desa Atau Kampung Ini Beliau Dinespatkan Kepada Makanya Tidak At-Tohawi Pengarahnya Imam At-Tohawi Dari Kampung Namanya Apa tadi Watafat Oha Alam Madhabi Syafi Dulu Beliau Ini Madhab Syafi Dulu Madhab Beliau Syafi Sekarang Madhab Syafi Tersebar Di Asia Tegara Indonesia Malaysia Brunei Tairan Patani Dan Sekitarnya Yaman Di antara Mesir Juga Dulu Beliau Syafi Tersebar 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 Beliau Berubah Menjadi Permathab Hanafi Hanafi Itu kalau sekarang India Pakistan Bangladesh Tersebar Negara-negara Transusania Tersebar 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 Tengah 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 Selatan India Bangladesh Pakistan Dan sekitarnya Itu sekarang Mata-Nya 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 Min Asyari Kutubihi Al-Abidah Al-Tuhawiyah Dan Kitab Imam Al-Tuhawiyah Abu Jafar Ini Yang Paling Fonuena Yang Paling Legendaris Ya Kitab Yang Ada Di Tangan Panjalanan Itu Ada Bawah Ya Saya Ada Tapi Ada Saya Sudah Punya Bisa Nanti Kalau Sudah Selesai Terus Mencari Selesai Kira Pingin Men Bisa Disa Tapi Kalau Bisa Tetap Baru Sepelih Apalagi Beli Bukunya Miskin Aja Kekurah Ya Murah Silahkan Dicarik Matan Ya Kalau Tersorah Menurut Saya Punya Syarah Namanya Syarah Al-Imam Al-Is Nanti Kita Sampaikan Ini Sekilas Tentang Pengarang Apa Tadi Aghidah Siapa Imam Nyanam Imam Abu Jafar B rumor Al-Is Seperti Pertama Tadi Sampai Kecuali dalam pembahasan iman Ada takliq dari para ulama Ada komentar para ulama Untuk meluruskan sebagian Hal yang dianggap perlu diluruskan Tentang masalah ini Masalah-masalah apa Nanti kita jelasin Tapi secara umum kitab ini Atau kitab yang bagus Dipuji oleh Para ulama Kemudian diantara syarah kitab ini Yang paling Terkenal Dan paling beredar Adalah syarah Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi Pen syarah kitab lagi Ini sudah matang Ada terjemahannya Berarti kalau gak ada terjemahannya Kira-kira Semakin kecil Masih besar Ini masih ada terjemahannya Coba gak ada terjemahannya Yang murni asli Arabnya Tambah kecil banget Saku saya masih haram yang terlalu besar Terlalu besar untuk mengantung Berarti kalau Arabnya bener-bener apa Tipis banget Lagi syarah Banyak ulama Banyak ulama yang bersyarah Di antara pen syarah yang terkenal adalah Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi Sama Pengarangnya Pengarangnya juga orang Permataan apa Hanafi Jadi segi apa Fike Ini adalah syarah yang paling Keredar Paling masyur Dulu kita ketika belajar Di jami'ah Di universitas Pakai syarah Al-Imam Ibn Abil Is Yang disebutkan dari itu Mungkin insya Allah Sudah diterjemahkan juga Yang menyenangkan Beli syarah Beli mantan Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi Kemudian Al-Imam Rahimani Warahmatullah Di antara Keutamaan syarah Atau di antara Hal yang menarik Dari syarah Ibn Abil Is Al-Hanafi Itu Syarah ini Seringkali Mencantumkan Banyak pendapat Ucapannya Syekh Al-Islam Ibn Dhani Dan juga Al-Imam Ibn Abil Ibn Abil Jauziah Tapi tidak dicantumkan Nama Ibn Dhani Tidak dicantumkan Nama Ibn Abil Ibn Abil Jauziah Ya Saya ulangi Syarah kitab Al-Aqidah Atau Hawiyah ini Yang terkenal Yang Masyur Di kalangan Para pendapatan ilmu Adalah syarahnya Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi Di antara Keunian Yang dilihat Dari para ulama Adalah Dalam syarah Ibn Abil Is Ini Banyak Ucapannya Siapa tadi Ibn Dhani Ibn Qawiyah Tapi tidak dicantumkan Imam Ibn Abil Is Jangan dikira Orang sekarang Orang dulu juga Orang dulu Ini seringkali mencantumkan Tulisan atau ucapannya Ibn Dhani Dan Ibn Qawiyah Tapi tidak disemudah Apakah itu berarti Beliau ini Kelagiasi Kalau sekarang Pelagian Pelagian Jawabannya Tidak Kenapa Tidak Memilih jalan itu Adalah para ulama Biasanya kan Qawlaan Imam Julan Rahimullah Gadzala 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 Imam ini Mengatakan Beliau gak Gak dicantumkan Nama Ibn Qawiyah Gak dicantumkan Nama Ibn Qawiyah Wadah Kita berperasakan Baik Kenapa Kenapa penulisnya ini Imam Jadi karena Masa kamu tadi Hanafi Nah Hanafi ini Kebanyakan Ya Gak cocok Sama siapa Imam Ibn Qawiyah Dan Imam siapa Ibn Qawiyah Jungsia Sehingga Imam Ibn Al-Bilqis Al-Hanafi Ini Mengambil Informasi Informasi Penting Dari Sebu Islam Ibn Qawiyah Dan Sebu Islam Ibn Qawiyah Jungsia Tanpa menyebabkan Apa Namanya Agar mudah Diterima Agar ilmunya ini Sampai Meskipun orang Gak tahu Siapa Ucapkan Pengucap Kasihnya Karena khawatir Kalau disebutkan Kalau Kalau Ibn Qawiyah Lakuk Sama Ahnaf Orang Hanafi Bisa dibaham Saya Tapi kita disini Menggaji Matanya saja Ya biar Berproses Sekalang Secara Biasa Menjaga Insya Insya Allah Kita akan Mulai Belajar Sekarang Bismillahirrahmanirrahim Kita baca Ya Dan pada Ketika datang Saya usahakan Baca Sudah Kita minum Kita serah Kita akan Mana Yang penting Kita kecil Kita pelajarnya Sekarang Tayyum Qala Al-Allama Abu Ja'far Al-Warraq Al-Tuhawi Di Misra Rahimahullah Al-Imam Al-Allama Abu Ja'far Al-Warraq Al-Imam Al-Tuhawi Yang Badi di Masjid Berkata Itu tadi Mengarang Kita minum Hada Zikru Bayani Akidati Ahli Sunnati Wal-Jawah Ini Adalah Majlasan Akidjah Ahli Sunnati Wal-Jawah Alamad Habil Fukaha Berdasarkan Madhab Para Fukaha Berdasarkan Madhab Para Fukaha Al-Billah Abu Hanifah An-Nuh Madhidzah Bin Al-Buh Jadi beliau Ini Menulis Kitab Akidjah Al-Sunnah Berdasarkan Madhabnya Imam Abu Hanifah Karena memang Beliau ini Madhabnya Madhab I can Bagaimana Jika Bagaimana Batis Mengetahui Imam Empat Ini Kbeda Secara Vk Sahaja Tapi Kalau Secara Lam Aghidah Secara Global Sama Dan Imam Mabuh Hanifah Ada di Iran Dulu beliau Kufah Dan sekarang makamnya tersebar di Asia Tengah Di Asia Selatan Termasuk Turki Selain Asia Selatan, Turki juga Termasuk yang tersebar jalan Mata Mabuh Hanifah Sekarang Abi Hanifah An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi Dan juga Al-Imam Mabuh Yusuf Yaqub bin Ibrahim Al-Aqsari Dan juga Al-Imam Mabuhi Abdillah Muhammad bin Hassan As-Syaibani Ridwanullah Alayhi wa Jumai Semoga Allah berhiduahi mereka semua Wa mayatakiduna Min usulidim Ini adalah apa yang mereka Yakini dalam Masalah usulidim Pokok-pokok agama Wa yadidun Wa yadidun Nabi Rabbul Alamin Dan mereka Beragama dengan Akhidah ini Kepada Rabbul Alamin Yaitu Allah SWT Apa itu Akhidah ini Yang pertama Ini kamu banteng Beragama dengan Beragama dengan Bahwasanya Bahwasanya Al-Imam Beragama dengan Al-Imam Mabuhi Al-Imam Mabuhi Selesai Metode Al-Istikrah Metode Al-Istikrah Metode Al-Istikrah Itu apa Ustaz Ini penting ya Karena Dengan pasti akan ditanya Rabbul Al-Imam Mabuhi Kaji-kaji Salah Al-Imam Mabuhi Salah Al-Imam Mabuhi Ya Uriah Ini trilogi Tauhidnya Wahabir Tidak bisa Nanti saya ulangi di pembagian-pembagian dalam agama itu banyaknya tapi diraih oleh para ulama dengan jalan al-istikrah apa sih al-istikrah itu ustad istikrah adalah para ulama melihat nas-nas yang ada bisa dipakai al-quran, sunnah diteliti, disimpulkan bahwa ada tiga dan ini tidak hanya jalan pembahasan apa tahu contoh yang paling ringan saja yang insyaallah mudah jangan pahami al-akabat taklifiyah hukum-hukum yang terbagi menjadi lima itu hukumnya wajib sunnah haram makro mubah mana ada jalan jangan ketemu mana ada akurat mengatakan wahai orang-orang yang beriman hukum itu ada berapa lima wajib sunnah haram makro mubah mana al-akabat taklifiyah mengatakan bahwa hukum taklifiyah jangan ketemu tapi apakah salah saya mau tanya salah enggak pembagian ini wajib ini sunnah ini haram ini mubah ini makro haram pembagian kekini boleh mana taruh di jalan boleh ada jalan kejadian koran tidak ada secara teks kekini tidak ada dari hadis juga ini bahkan di zaman nabi perhatikan saya di zaman nabi pembagian kekini belum ada pembagian secara namanya belum ada meskipun secara subdanci sudah ada secara esensi sudah ada karena para ulama itu melihat nasnasar ini ini rasulullah memerintahkan rasulullah memerintahkan dan mengancam orang yang meninggalkannya langsung dikategorisasi di para ulama perjalanan tolong dijawab ini rasulullah memerintahkannya rasulullah mengamalkannya dan rasulullah malah rasulullah mencantumkan ancaman bagi orang yang meninggalkannya kategorinya rasulullah memerintahkan tapi kejadiannya rasulullah ternyata tidak melakukan berarti apa ini sunnah rasulullah menyebutkan ini terlarang dan rasulullah mengancam orang yang melakukannya berarti apa rasulullah melarang tapi kejadiannya ternyata dalam suatu perkara rasulullah juga melakukan oh berarti ini tidak sampai apa marun tapi apa marun oh ini harus melakukannya berarti mubah itu tidak ada secara teks pembagian seperti itu hukum adil-adil tidak ada tapi para hukum terlinci nasnasarki dari al-Qur'an nasnas syarki dari hadis disimpulkan bahwa lama bahwa hukum adil-adil ini pembagian seperti ini itu namanya metode jawab tadi his mikro tidak apa mau saya kasih contoh lagi tidak jendol panjang kan kalau belajar terjuin kalau ajab non-sagina non-nati ketemu dengan guru huruf hijahia hukumnya berapa tolong sampai jawab tolong sampai jendol sampai kisih nanti kondal kusmari sungguh non-sagina non-mati ketemu huruf hijahia huruf araf hukum tajuin jadi berapa yang pertama idhar terang bacanya tapi menjenguk yang kejauhan idhar idhom idhom ada dua terus ada ikhlam 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 ini non-jajib min aslinya kan min bak betul tapi karena non-jajib itu namanya ikhlam membalikkan bacaan non-jajib yang nomor lima ikhlam lah perhatikan saya mana aja membagi kayak gini di zaman nabi di zaman ini namanya apa metode apa tadi istimul disimpulkan contoh lagi nih contoh lagi kalau ini dibermasalahkan prakelkab islam ini karena metode seperti ini tuh sudah dipakai sejak zaman jauh contoh lagi pernah gak nabi ngomongin sholat rawatim aja dulu muakka dan baru muakka pernah nabi ngomongin tidak makna terus kok muncul ini muakka ini dibermasalahkan ini dari mana parang lama meneliti dengan metode jawab tadi istikrona selasai dilihat fi'lianya nabi dilihat wah ini nabi sebelum soal dua selalu melakukan tidak pernah meninggal oh ini berarti muakka bisa dibahamin mafungsi setelah mahrif eh sebelum mahrif kontra kacang rasulullah melakukan kacang tidak berarti berubah itu berdasarkan pendelitian barulah namanya apa tadi metode al istikron dari nas 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 yang banyak disimpulkan sehingga perhatikan metode istikron ini tidak membuat sesuatu yang baru tidak tapi mengungkap sesuatu yang sudah ada istikron ini tidak membuat sesuatu yang baru tidak tapi mengungkap dan menyederhanakan sesuatu yang sudah ada bisa dibahamin gila-gila ya itu sehingga metode ini namanya metode istikron sehingga ini sudah makmul musta'amal indal ulama bisa dibahamin kalau pembagian kayak gini ini mau jepat targan dengan alasan tidak ada jalin wakil juga halil bisa dibahamin banyak menggambil metode istikron jadi metode istikron ini tidak membuat sesuatu yang baru tapi sesuatu yang ada diungkap dan diilmiyakan dengan memberikan kesimpulan kesimpulan sebelum saya lagi bisa di mamili jadi gak ada masalah tauhid ada tiga yang yang bagi cua bagi petih apa masalah istikron asalkan esensinya tetap apa sama yang pertama adalah tauhid arhububia tauhid arhububia diambil dari katarob katarob ini mengandung tiga makna yang pertama makna roh adalah al-khalib pencipta makna roh yang kedua adalah al-malik memiliki dan memuasai makna roh yang menutiga dalam bahasa arab adalah al-mudabbir yang mengatuh bisa dibahami jadi tauhid rumbia artinya mentauhidkan Allah meyakini bahwa Allah satu-satunya dan yang menciptakan memiliki dan menguasai serta mengatur jaga raya alam semesta ini mengatur itu penjelasan itu ya menurunkan hujan ya menurunkan ya menurunkan ya menurunkan memberi risiko itu masuk mengatur sebut sehingga tauhid arhububia ini artinya mengesahkan Allah bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan alam semesta ini tidak ada yang menciptakan kecuali yang mengatur jaga raya ini yang menguasai jaga raya ini hanya menguasai toh dari teman-teman makna apa kalau meyakini nyilorokidul disenggarai malakotaka nyilorokidul bisa mendatangkan manfaat berarti ada rupu biaya Allah yang diambil dikasihkan nyilorokidul itu bentuk syirikat bisa dimana kalau kita pengen adik dan ini yang mana ya sampai usaha pengkakek alhamdulillahi rob bil nah segala kunci bagi Allah rob semesta alam ini rob jalan bahasa arah mengadu berapa makna tadi tiga syirikat menciptakan memilih jidat memuasai serta yang tiga mengatur alam jagad raya yang menggerakkan matahari menerpak meniumkan air yang mendatangkan wajir yang menggantikan musim terus kapel masuk kapel disitu sehingga tauhidul bubiya ini mentauhidkan Allah dengan perbuatan perbuatan Allah Allah mengatur Allah menghidupkan Allah mematikan Allah berhidupkan hujan Allah berizki apalagi kapel masuk situ karena mengatur itu adalah dengan seluas-luas termasuk menggerakkan matahari termasuk meniupkan angin menggerakkan penduk mematikan orang menghidupkan ya semua kategorinya perubu biya halil yang tadi itu yang paling gampang halil yang paling gampang mau kajar kajar lain gak usah sama-sama yang nomor dua Tauhid Al-Uluhiyah Tauhid Ul-Uluhiyah ini juga dikatakan Tauhid Al-Ibadah bisa disebut Tauhid Ul-Uluhiyah bisa disebut Tauhid Al-Ibadah maksudnya apa itu Tauhid Al-Uluhiyah adalah mengesahkan Allah bahwa Allah ini satu-satunya zat yang berhati sembah mentauhidkan Allah mengesahkan Allah bahwa Allah ini satu-satunya zat yang berhati sembah selain Allah gak boleh dan memang tidak berhati sembah berarti kita perlu berhati-hati tidak beribadah kecuali kepada Allah tidak minta kecuali kepada Allah tidak berdoa kecuali kepada Allah tidak bertawakal kecuali kepada Allah tidak mempertolongan kecuali kepada Allah tidak bertobat kecuali kepada Allah tawakal istiruasa berdoa ibadah hanya kepada Allah sehingga kalau panjenengan amati baik-baik kalau dibiarkan yang awal mentauhidkan Allah dengan perbuatannya Allah beriziki mengatur menguasai bisa dibahami tapi kalau mengisahkan Allah dengan perbuatan hamba perbuatan kita berdoa dengan kepadanya bertawakal hanya kepadanya beristihosah hanya kepadanya memintah hanya kepadanya bersabarnya kepada saya mau tanya tolong di sudah tahu berbeda ada rupu bia sama hamba rupu bia itu dari atas ke bawah lalu itu dari sudah jelas ya dari yang mana tak kasih yang paling mudah iya akan nak buduh wa iya akan nesnahin hanya kepadanya Allah kami beribadah kan jalo nam jukun kan jalo nam joro gitu ibadah dan Allah toh wa iya nesnahin hanya kepadamu ya Allah kami memaham batal itu dari tauhid apa jelas ya saya mau tanya yang pelajaran yang sering sampai yang pahami atau yang sering pandangnya capatkan dari ustaz-ustaz kafir jahilnya itu punya tauhid kemudian galil yang sering dipakai adalah perhatikan seandainya kau tanyakan kepada mereka orang kafir puresh itu siapa yang mencintakan langit dan buni mereka akan berkata apa Allah berarti mereka meyakini gak bahwa Allah yang mengatur alam selesai meyakini mereka meyakini bahwa Allah yang mengatur alam selesai mengaku itu tapi giliran diajak nyembah Allah mereka gak mau pakai lapat terus sekarang pertanyaan saya berarti tauhid rububianya banyak orang Arab jahiyah kalau tauhid uluhiyah jelas rusak jelas salah pakai latah pakai uzzah menjadikan latah dan uzzah menjadi wasillah minta ke uzzah jelas berarti memohon kepada selera Allah menyembah kepada selera Allah meminta kepada selera Allah jadi salah tauhid apa kalau salah tauhid apa bagi sekarang saya tanya kalau uluhiyah mereka rusak salah bagaimana dengan tauhid rububianya orang kafir kuris benar 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 orang tauhid rububianya orang kafir kuris tadi kan saya yang tanya apa jelengan di punya tauhid rububianya enggak saya jawab punya kali ini akan jelas dalam Al-Quran ketika ketika saya tanya kepada mereka Muhammad siapa yang menciptakan laki dan bumi disayang mereka puja alam belah ngapain ngomong si menciptakan alam semesta ini gak mungkin mereka mengatakan yang menciptakan alam semesta ini latar dan mereka tahu yang menciptakan yang menciptakan Allah yang menciptakan Allah siapa ini orang kafir berarti pertanyaan saya kalau dalam masalah iluhia mereka rusak betul minta kelata minta usah kan gitu sekarang pertanyaan yang jalan malam rububian berarti akhidat mereka tentang rububian benar apa salah? salah ini jangan salah paham karena sering disampaikan usah-usah kita bahwa orang punya tawhid rububian itu bukan jadi mereka benar kok bisa begitu perhatikan saya orang itu kalau tauhid puluh yang yang salah pasti rububian yang salah saya kasih contoh ketika mereka itu ketika mereka menyembah lata ketika mereka menyembah uzah itu otomatis ada dalam hati sanubarinya bahwa lata itu bisa begini bisa begini begini dalam anda berarti lata bisa memberi manfaat lata bisa menolak motor makanya nyembah minta kenapa minta kenapa minta kalau kami yang ini bisa mendatangkan manfaat dengan motor ketika menganggap lata dan us bisa memberi manfaat bisa memberi motor ini salah rumpu 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 biaya jadi ketika ada al-satid kita mengenangkan orang Tauhid orang kakir kures punya rumpu biaya jangan mengandalkan itu benar rumpu biaya ini yang perlu dikarus bawah karena jaringan bisa dipahami kira-kira perhatikan saya orang pantai selatan yang punya pikiran kelene bisa gak semua ini yang bisa sampai yang ditakankan langit jantung pasti mereka mengatakan siapa tetapi mereka minta dunilor gitu betul gak nyembah nasi sajik nasi kepala karbau pertanyaan saya nasi kepala karbau menyembeli untuk selain Allah ini kesalahan rumpu biaya atau kesalahan uluhiya kesalahan jalan tauhid uluhiya tapi apakah maknanya rumpu biaya mereka benar karena gak mungkin mereka ini mempersembahkan sesajen kakam gak kecuali pasti mereka meyakini bahwa nilorok itu ada sisi yang mengambil miliknya Allah punya apa apa menganggap nilorok itu bisa mendatangkan manfaat dan meyakini ada selain Allah yang bisa mendatangkan manfaat itu salah dalam tauhid apa berarti berarti jangan sesekali anda merangga tauhid hubupianya orang kafir kurus itu salah juga ini benerlah di nyembala tidak berarti yakin bahwa rakyat bisa mendatangkan manfaat dan berolah manfaat sebelum saya lanjut bisa di berarti sekarang yang member tiga itu jelas pungguan tauhid al-asma wasifat tauhid asma wasifat itu apa ustad mengimani meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah asma dan sifat-sifat yang mulia si Allah kembali tadi sampai itu oke mengimani dan meyakini nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang mulia berdasarkan Alkitab dan berdasarkan As-Sunnah menetapkannya tanpa tanpa mentahrifnya sebelum saya lanjut tinggirkan saya letakkan HP dan polmen nya jadi masih ada mandinya yang tahrir dan takdir tasbid masih ada mandinya tapi cukup disuruh dulu saya jelaskin tauhid asma wasifat adalah menetapkan bahwa Allah memiliki apa nama-nama yang indah sifat-sifat yang utam mulia utam yang mulia menetapkannya berdasarkan dohir tanpa yang sering saya mendengarkan tanpa mentahwil betul ya sebenarnya lapat yang lebih tepat bukan mentah mentahrif itu lebih tepat maksudnya ya takwil itu sebenarnya bisa positif bisa neg makanya kalimat takwil sebegini menghindari kalimat takwil karena kalimat takwil itu bisa maknanya apa perhatikan kita tinggalkan takwil menurut para salaf berbeda dengan takwil menurut orang khalaf takwil menurut orang saraf zaman dulu maksudnya artinya apa tafsir makanya diantara doanya rasulullah kepada ibn abbas jadi ceritanya begini abdu'ab bin abbas itu nginap di rumah nabi nabi malam-malam solat ketika nabi di kamar kecil itu abdu'ab bin abbas dinah dinah no nepak nepak beres beresin kutunya nabi supaya nabi tidak kutu bisa dibahami harusnya bisa kecil ketika rasulullah keluar dari tempat pembuangan abdu'ab bin abbas umu salamat umu salamat eh maaf maimunan istrinya nabi tantanya abdu'ab bin abbas yang hidup di rumahnya itu maimunan namun ya rasulullah yang beresin yang beresin yang bersiapkan semuanya ini abdu'ab bin abbas monakan ku ya rasulullah jadi abdu'ab bin abbas itu dengan istri nabi maimunan tante tapi dengan rasulullah sekubu paham gak makanya sampai kalau dengar riwayan abdu'ab bin abbas nginep di rumahnya nabi ya maksudnya nginep di rumah tantanya itu makanya kekerabatan ini cobel-cobel kepada nabi misalnya kepada maimunan istrinya nabi yang tadi tante porakan bisa dibahami ya setelah rasulullah sudah jari-jari orang jauh sudah semanding ya sudah genah kabel tempat cuci tempat kebutuhan maimunan mengatakan yang melakukan ini semuanya itu bin abbas ya rasulullah makanya rasulullah kata Allahumma faqih hufi din ya Allah pahamkan bocah kecil ini urusan agamanya huwa alimh ta'wil ajarlilah ibn abbas ta'wil ta'wil yang diubah disini apa tafsir memang ta'wil dan judul memang tafsir makanya ayin imam at-qabari yang punya kitab terkena itu kitab tafsir at-qabari itu gak jauh bisa mencapai apa ya kitab tafsir at-qabari itu indua tafsir bukhazir misara tafsir imam at-qabari imam at-qabari ini kalau men tafsir ayat beliau ngomongnya gini wa ta'wilu hadil ayat ta'wil ayat ini adalah begini begini makanya 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 menghidari kata ta'wil karena ta'wil sebenarnya ada maknanya menurut salah positif tapi ta'wil menurut orang zaman sekarang ini adalah mengubah makna yang dohir paham gak dinubah diubah dengan makna ini tidak dohir majas atau kinaya atau tidak hakikat tangan diubah jadi apa wajah diubah jadi istawa jadi istawah itu ta'wil memalinkan dari makna yang sesungguhnya ke makna yang tidak sesungguh bisa dipahami oke nah perhatikan ta'wil asmak wa sifat artinya mengimani menetapkan bahwa Allah punya nama-nama yang indah sifat-sifat yang mulia berdasarkan doa tidak mentahrifnya nah sekarang ketika saya ucapkan kata tahrif tidak banget jadi memalinkan dari makna yang sesungguhnya sejatinya kepada makna yang lain Allah bersemaya Allah tinggi di atas arus mereka mengatakan Allah di atas arus berarti pertama Allah tak batasi berarti Allah ciri kedua berarti Allah butuh arus semacam-macam mereka berarti Allah di atas arus tapi maksudnya Allah menguasai arus nah istawa diganti apa istawah yang menguasai ini namanya tahrif yang bolehlah kita katakan ta'wil oke lah tapi terserah tapi ta'wil bukan ta'wil yang dimatai oleh orang salah tapi coba ambil terus tanpa tahrif tanpa memalinkan dari makna sesungguh karena mereka suka dikatakan 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 yang turun ke langit dunia pada seperti kamal terakhir gak masuk dikatakan mereka ini harus ini harus ini harus dikatakan masa Allah turun ke langit katanya Allah di atas atas kok turun ke langit pada seperti kamal terakhir di Surabaya jam 2 nanti akan ada jam 2 di sebelah barat atau yang beja waktunya berarti Allah itu gak mereka oh kacau berarti maksudnya bukan gini paham gak mereka itu gak mungkin mentah wil mentah rif kecuali sebelumnya telah membagaimanakan Allah berbeda dengan kita kita ini Allah turun lagi sudah gak usah divisualisasikan gak usah digambarkan dikasih jiwara jiwara Allah turun ke langit dunia padahal ada teksnya gak gak percaya harus tak biar makanya tidak gak ngantel gak percaya padahal Allah mau turun ke langit dunia gak tapi harus ayah berbadi maka bengkir melipat waktu dan zaman ini langsung dipertoyoy ini Allah padahal Allah itu yafan lupa ini maka jangan kau persepsikan Allah itu seperti kita kalau kita sesuai dengan ketinggian Allah semua itu kemuliaan Allah karena kalau kita persepsikan Allah dengan kita pasti akan mengetahui dulu masuk Allah punya tangan ya Allah punya tangan wah itu tak tahu kita ah berarti Allah punya tangan maksudnya itu Allah punya kuasa perhatikan saya gak mungkin kamu mentah atau yang lebih tepat yang apa tadi mentah di tangan menjadi kekuasaan kecuali sebelumnya sudah kamu selupakan sampai mana gak mungkin kamu itu bersusah bayah mentah rif kecuali sebelumnya masuk di kapal tasbih penyerupakan bisa di bahan maka setiap orang yang mentah wil sejatinya dia itu mentah supi karena gak mungkin tak wil kecuali sebelumnya dijauh oleh tasbih penyerupakan kita harus tidak orang punya tangan yakin orang punya tangan dan kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan yang kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat saya kasih jalil bahwa kesamaan nama itu tidak melazimkan kesamaan hakikat Allah menemukan menemukan sami'an Allah itu basiro samian melihat basiro sami'an mendengar basiro janji jalan ayat ini surat apa disini Allah menemukan sami'an basiro Allah menemukan mendengar Allah menemukan Allah menamai dirinya samian Allah menamai dirinya basira oke sekarang lihat surat al-insan ayat yang kedua Allah inna khalaknal insana minno kufatian amsyajin nabernalihi samian basira kami ciptakan manusia itu dari lutsa kata awal ya kami ciptakan manusia dari apa nutfahirman terus di akhir ayat dan kami jadikan manusia samian basira wajalina samian basira Allah menamai dirinya samian basira di ayat lain-lain tapi di ayat surat al-insan ayat berat-tadi dua Allah menamai manusia mensibali manusia dengan apa samian basira apakah Anda mengatakan Allah menasbidi tidak tentu tidak tentu kita katakan nama Allah sesuai dengan kemuliaannya berbeda dengan nama manusia meskipun sama-sama sami sama-sama basira sama dengan nama oke manusia punya tangan iya Allah punya tangan eh manusia punya tangan Allah punya tangan iya Allah punya tangan aduh berarti sama enggak hal kesamaan nama tidak melahirkan kesamaan haruslah dari awal menggakung menasbidi culak menetapkan Allah punya tangan iya menetapkan iya tapi menyerumpahkan tidak bisa dimahami dan mereka ini mereka kata ya Allah punya tangan bodoh supaya enggak bodoh dia apa kan ditahrif pentahrifanmu itu terjadi karena dimulai dari pentasbihanku apu bisa dimahami alhamdulillah besi itu si ai juduh itu sampai sampai punya gitar juga terus begini kalau gitar aku tidak paham bisa dimahami jadi sampai ini baru poin satu pertemuan satu poin mungkin poin tentang masalah apa tahu saya berbicara yang lain panjang lebar oke ada pertanyaan selamat datang kalau tidak takut tetap poin saya tidak bisa hati-hati pokok saya tanya silakan pertanyaan saya coba sedikit aja berusaha di mengenai apa itu tangan apa itu nanti bahan-bahan itu katanya laki-laki dikurung sama tangannya gimana itu mau penjelasan sama seperti yang jadinya menjelaskan kita tidak menvisualisasikan apa tangan Allah seperti tangannya apa kita iman nah makanya ini masih dikelanjutan pertanyaan yang bagus ada berjelasan yang belum sampaikan kita wajib mengimani nama dari sepatah Allah apa adanya secara doirnya satu tanpa tahrif tahrif tadi sudah dijelaskan yang kedua tanpa tasbih tasbih itu apa menyerupakan nomor tiga tanpa takyif membagaimana Allah di atas piye di atas nah kok jauh belum seperti padanya tadi menurut takyif itu bagaimana nanti Allah menggulung nah itu pertanyaan al-sulah mengimani abadah tanpa men-takyif memvisualisasikan membagai Allah turun ke langit dunia kalau Allah turun ke langit dunia berarti jam 2 mungkin di waktu yang lain di sebelah baratnya jam 2 turun ini namanya takyif apa mengimani mengimani apa mengimani 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 aku turun ke langit dunia Allah s.w.t ya Allah ya ketika kamu kacat tidak mungkin kamu samakan turunmu dengan turunnya Allah turunnya Allah itu berdasarkan hikmahnya kemuliaannya waktu yang Allah s.w.t mengatakan hamba hambaku ini ma kata Allah s.w.t jika sholat Allah jika mengatakan Alhamdulillah Rabbil Alami Allah berkata Allah s.w.t m.j.t hambaku telah menjanjurku saya mau tanya saya mau tanya aja enggak apa itu dibuka bumi ini yang terlapas dari Rasulat Allah s.w.t m.j.t 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 paham gak m.j.t itu dipikir inna Allah seriul hisab Allah itu cepat hisabnya bayangkan menghisab orang sampai Nabi Ajam al-S.w.t paham saya sampai hari kiam itu piantri Allah m.j.t halur makanya jangan dibagikan sifatnya Allah beda dengan sifatnya Allah manusia Allah melakukan apa yang kita lakukan oke terus selanjutnya nomor berapa tanpa mentarif sudah tanpa apa artinya menasubi sudah tanpa mentarif terus tanpa mentaktil mentaktil meniajakan seberjakinya menolak tidak mau menolak tidak ada tidak ada ada yang menerima tapi ditakwi paham ya tapi ada yang langsung dari awal sudah tidak ada tidak ada tidak ada yang nomor 5 tanpa mentafwi tahu itu menyerahkan 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 ini ada jua goto konsentrasi saya ulang lihat goto konsentrasi aku suka perhatikan 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 kalau ini Tafik yang sepertinya Tafik tidak sebenar tidak ada yang mengatakan Allah dimana ada yang mengatakan Allah tidak ada yang mengatakan Allah tidak dimana ada yang ngomong di mana-mana, 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 ngomong di mana-mana. kita serahkan ke Allah atau saya jadi keliru kalau itu boleh, bagaimana kita serahkan ke Allah yang gak boleh itu gini yang taf kita gini ya Allah ini di arus arus apa di mana gimana-mana apa di tidak di mana-mana harus kita serahkan ke Allah saja itu taf kita boleh mengapa jelas-jelas mengapa yang inginkan dari rahmanu inna anzalna fi layla tentunya kami turunkan al-qur'an pada malam layla saya mau tanya tolong dijawab yang namanya turunkan itu dari bapak ke atas pada jubawa tentunya apalah rasulullah s.a.w. jadi isroh mi'raj kan isroh mi'raj isroh mi'raj ke mana isroh mi'raj pejalan bumi kan dan gak selain itu menunjukkan Allah di atas dalil takli buahnya dalil fitro juga banyak panjir kan kalau suci subhaarabiyan dengan suci Allah yang maha tinggi itu dimana sih ibu cacili ya pak diukur ini di nanti atas itu dimana sih kali itu gak usah pake matematika gak pake krisafat terpahal dengan fitro kita ini kalau kita sujud jalannya fitro kita ini bawah di atas gak mungkin atau merasal kurus saming kita jalan gak misalkan baru berarti kita sampe mulai hehehe 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 heheheheh makna saya gak Allah punya tangan tapi tangan ini kita gak paham apa maksudnya tangan ini ini gak boleh tangan tangan bahasa arah paham cuman bagaimananya itu yang baru kita mencerahkan jadi tafid ada yang boleh ada yang gak boleh tafid yang boleh itu menyerahkan tafid yang boleh adalah menyerahkan apa bagaimana 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 istiwanya Allah jujunya apa begini apa begini gak boleh tapi kita yakini bahwa Allah beristiwa di atas jadi yang boleh itu men tafid menyerahkan bagaimananya bukan men tafid maknanya tadi itu bisa dibangin saya gak tau mana istiwanya 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 gimana 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 orang arah paham bisa dibangin iya orang arah paham iya orang arah paham iya terdiam cuma hakikatnya kalau Allah begitu banyak cukup diimanin gak usah ditakdif mau gak apa ada pertanyaan mengenai mengenai termim asma apa sifat itu apakah dulu kita apakah boleh kita mengatasi sifat paham itu berdasarkan ini sifat yang wajib terima kasih Bismillah 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 nama Allah tidak terbatas dengan 20 nama Allah tidak terbatas dengan 90 Bismillah ya kan ada hadis yang mengatakan yang kau simpan pada dirimu sendiri ya Allah jadi pembatasan 20 tidak jadi intinya adalah sebagaimana surat Al-A'raf ayat 180 walillahil asma'ul usna fadru'uhu biha Allah boleh kira nama-nama yang indah maka minta ala kepada Allah bertu'ala kepada Allah selulah Allah dengan nama-nama indah tersebut pembatasan 20 tidak warir dari salaf pembatasan sifat Allah menjadi berapa 20 tidaklah ada dari kalangan barang termasuk makanya inna lillahi isman wa inna lillahi tis'an wa tis'ina isman Allah memiliki 99 barang siapa yang menghafalkannya dan menjalankan konsepensinya apa maka dia masuk surga itu bukan pembatasan karena ada jalil yang lain yang menunjukkan bahwa Allah punya nama-nama selain 99 yang yang makanya makanya itu seperti ustaz tonton ayo pak saya punya 5 buku saya mau bisa jawab saya kasih aja bukan berarti gak ada yang ayo pak ayo saya punya ayo saya punya apa 5 buku nih saya bisa terima kasih 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 ini supaya terima kasih 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 semangat kalau apalagi kalau baca Rasulullah kalau seperti ke malam terakhir dibangunkan semuanya anak istrinya dibangunkan kalau sepuluh terakhir sepuluh terakhir itu harus semangat Karena disitu khairun Nabi mengatakan Kita ini umat nahrul al awalul al akhir Nah kita ini Umat yang paling terakhir Gitu apa itu? Umat yang mepet kiamat Gitu Dari Adam sampai umatnya Nabi Muhammad Umatnya Nabi itu mepet kiamat Kata Nabi, kita ini yang paling terakhir Tapi yang pertama masuk surda Kok bisa Waktu umatnya Nabi Indah aja Umurnya sampai 900 tahun Betul? Umat-umat kita jauh sampai 500 tahun Umatnya sih Antara 60 sampai 70 kurang lebih Betul? Kepotong masa belum balik Kepotong masa belum toban Kepotong HP-nya terus Betul apa kan? Kepotong Wess, gak tahu kalau teman bawahnya Mungkin dari 6 bulan itu kalau diperas Yang asli dibaca Mungkin dia lho Oh wala Dikit dia kan Tapi Kita tunjuk leilat Mungkin yang gak diberikan ke rumah terdahulu Oke Kemudian Ramadan yang usahmen serius Lebih bagus buat seperti Lebih bagus daripada Seribu bulan Seribu bulan itu kalau dikonveksi ke tahun Kurang lebih 83 tahun Anggap lah kalau sama itu Umurnya 70 Tapi diperas Belum balik Diperas kekuruan Diperas ke kamar kecil Gak Mentum-mentum Eh Anggap lah Wess 40 wess El-el-el-el-el-el-el-el-el-el-el-el-el-el-el-el-el-el-el-el-el-el-el-el-el-el-el-el-el-el-el-el-el-el-el-el-el-el-el-el-el-el-el-el-el-el-el-el-el-el Wess 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 Tolong-wess Tolong-wess Berarti 300 Itu Tak Anggap petang Petang Lu Iku Bener-bener serius Madone Iku Berarti Wess 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 Anggeplah sama Padahal gak sama Kata Allah tadi Apa Kau Iku Anggap lah Anggap lah Anggap lah Anggap lah Anggap lah Sama Itu sudah 3.000 ular Makanya kita punya itu Makanya sering saya sampaikan Rasul itu pernah naik minbar Ada hundak-hundakannya Nabi berapa? Tiga Nabi? Amin Kenapa ya Rasulullah Baru saja mereka Jibril berdoa Amin Di antara yang pertama adalah Jibril berkata Celaka rugi seorang gambar itu Kedatangan bulan Ramadan Berjumpa dengan Ramadan Sampai Ramadan pergi Tapi dosanya belum diabdu Karena Ramadan itu diterjem Sengaja lokasi itu menunjukkan dosa-dosanya Dan kalau dongannya tempat Pas malam lainnya Wah bisa Itu kesalahannya Diterjem putih Innaullah indaka Afu'un Tuhi ibu lafah Mungkin dulu-dulu Kurang memahami sekarang Harus romatun yang didir Mulai sekarang Sampai disembarkan kebaikan Ajarin baik-baik Harus berbeda Dengan romatun yang didir Ya kita berdoa Semoga kita semuanya Keluarga kita Semuanya diberi keselamatan oleh Allah Dunia dan akhirat Semoga rumah tangga kita Diluruskan oleh Allah S.W.T Kalau kita menjubai rumah tangga kita Kalau tidak nyaman Kita harus bertobat dulu Kepala rumah tangga itu dulu Yang harus berupaya dihubungan dengan Allah Nanti kalau kita Kepala rumah tangga itu Memperbedi aku hanya dengan Allah Nanti aku akan bereskan rumah tangga itu Sampai punya masalah sama istri Saya yakin disini Pasti ada yang punya masalah sama istri Itu disambut semua Sampai sampai berasa benar Sampai tidak jadi Sampai dihubungan dengan Lagi menengah dihubungan Sampai ditutup Namun istri sama Dujungan Semuanya sampai dihubungan Sampai dihubungan Jangan dibahas Meskipun sampai merasa benar Terus sampai jelas Tetap sama pun saya salah Tak sepertinya Pikirannya tertutup Caranya bagaimana? Bangun malam minta maaf semua Bangun malam minta maaf semua Hak yang belum tertunakan Insya Allah setelah sungguh istrimu langsung jadi baik Masalahnya itu bukan istrimu, dirimu Kalau kita membagusi hubungan sama Allah Kita ingat dosa-dosa kita Oh iya, mungkin aku ada yang salah Fudhir bin Iyad mengatakan, aku pernah berbuat mahasiat Maka aku jumpai pengaruh dari mahasiat yang aku lakukan itu Ada pada kuda tungganganku dan akhlaknya istriku Jadi jelennya istri, itu adalah penyebabnya Penyebabnya salah satunya adalah dosa kita Ustaz, saya tuh hilang sama istri saya, sekarang aku berubah Mata minta apa, tak tundi Apa yang mahal, kendaraan yang bagus, dunia tak akan habis Sekarang aku berubah istri saya Mungkin bagi dengan ada kesalahan apa di luar Mungkin pernah settingan sama akhwa Mungkin pas pernah pacaran di luar Tapi kan gak ketahuan, Ustaz Lain ini Lain ini, ketemu lagi Dibiru oleh kayu nangan terus Tidak, Allah yang menjadikan hati dan istriku benci Karena maksiat Setiap maksiat Yang akan berpotensi merusak rumah tangga Tahu atau gak tahu pusat belakang Tetapi maksiat yang akan melakukan Perpotensi merusak Terima kasih 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 Terima kasih